bismillahirrahmanirrahim tutorial kedua kita akan membuat pada kolom sebelah kiri ini dengan kategori kategori disini sesuai dengan produk sebagai misal kita memiliki produk dengan kategori utama tinta, toner, flash disk, dan printer disini sebelumnya hanya ada satu produk kategori yaitu namanya produk dalam contoh disini sudah saya buat ada produk kategori yang kedua adalah tinta selanjutnya kita akan membuat kategori yang kita namai dengan toner maka kita masuk ke kategori tambah kategori pakai huruf besar kita cek penulisan tonernya ya biasa submit oke disini kita sudah memiliki 3 kategori tinta dan toner ini belum ada sub kategorinya makanya kita lihat pada sub kategori produk kita klik oke kita cari disini untuk yang toner nomor 18 kita klik edit pilih toner submit oke kita cek hasilnya reload toner 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 sudah ada 1 kita buat produk 19 toner canon masukkan ke sub kategori toner 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 action oke kita cari lagi toner 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 HP Color Oke Kita lihat di sebelah sini Baru nanti kita lihat pada subkategorinya Toner Panasonic Kita ubah Dari produk ke toner Submit Oke Toner Samsung Submit Oke Toner Toshiba Pilih ke toner Submit Oke Toner Serum Submit Oke Kita cek lagi Apakah ada tinta dan toner yang masih masuk ke dalam kategori produk Baik Di sini Ada printer Ada drum unit Silahkan Berlatih Membuat Tambahan kategori Dengan nama Printer Selanjutnya Pada subkategori printer Ini Satu Dua Tiga Empat Dipindah Kepada subkategori Sehingga hasilnya Kita reload Sudah terkelompok Demikian cara membuat kategori dan merubah subkategori dari produk yang kita jual secara online Selamat berlatih Terima kasih Sampai jumpa